Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang aplikasi yang terakhir yaitu video pad video editor jadi aplikasi ini adalah aplikasi terakhir yang akan kita bahas dalam semester ini dan kemudian aplikasi ini memiliki kesamaan fungsi dengan windows movie maker dengan aplikasi yang pertama tetapi untuk yang video pad video editor ini dia lebih upgrade jadi kalau misalkan windows movie maker untuk yang baru belajar tentang video editor kalau yang video pad video editor ini lebih tinggi jadi akan lebih banyak animasinya akan lebih banyak hal yang bisa dilakukan dalam video editor ini saya bahas dulu tentang aplikasi ini jadi aplikasi video pad video editor itu adalah sebuah program editing video yang sederhana yang didesain untuk digunakan di pc atau laptop dengan video pad video editor pengguna dapat melakukan editing video sederhana dan memainkannya melalui windows media player dan menyimpannya di cd keistimewaannya dari video pad video editor ini adalah yang pertama mengimport video clip dari video kamera digital kemudian yang kedua menyimpan hasil editing di laptop yang ketiga mengatur clip sesuai keinginan pengguna yang keempat menggunakan efek feed atau dissolve antar clip yang kelima menangkap gambar diam dari video clip yang keenam memberi judul musik yang terbelakang efek suara dan narasi suara yang nomor tujuh menyimpan video lebih dari 20 jam nah dukungan media yang bisa disediakan oleh video pad video editor ini yang pertama untuk yang file video itu diakhiri selalu diakhiri dengan .av atau dan juga .wmv jadi .av itu adalah audio video interleave jadi sebuah format untuk menampilkan video dengan suara yang biasanya dijalankan di sistem operasi windows kemudian untuk yang .wmv windows media video sebuah format video streaming yang juga bisa dijalankan di sistem operasi windows untuk selanjutnya untuk dukungan media ini adalah file audio yang berakhiran .mp3 atau .wma jadi yang .mp3 itu adalah moving picture expert format file mp3 ini dengan ukuran file kecil tapi kualitas suaranya masih terjaga jadi .wma nah sedangkan untuk yang .wma itu adalah format kompresi audio sebagai sayangannya dari yang .mp3 nah selain dari file audio file video juga ada yang namanya file gambar dia yang berakhiran .bmp dan .jpg atau .jpg jadi .bmp itu adalah kesehatan dari bitmap jadi format gambar itu terdiri dari sekumpulan titik-titik atau piksel dan ini file gambar ini bergantung pada resolusi jadi resolusi itu akan juga menentukan apakah ketika gambar itu diperbesar apakah dia ngeblur atau tidak atau masih terjelas nah jika gambarnya diperjelas ya diperbesar dan gambarnya masih jelas itu berarti resolusinya tinggi dan jika resolusinya tinggi berarti nanti file tersebut juga akan berukuran lebih besar kemudian untuk yang file selanjutnya file gambar yaitu .jpg join photographic expert group jadi format gambar yang banyak digunakan untuk menyimpan gambar-gambar dengan ukuran yang lebih kecil jadi .bmp itu masih belum dikompres nah sedangkan .jpg itu sudah dikompres jadi tampilan dari video pad video editor ini adalah seperti ini jadi minggu depan kita akan mencoba menggunakan bagaimana mengoperasikan video pad video editor ini adalah cara saya melakukan video editor jadi disini adalah musik video seperti itu saya tampilkan mulai melakukan editing jadi bisa melakukan pemotongan video ini yang tentang Bruno Mars ini tetapi audionya saya ganti audionya saya ganti dengan menggunakan lagu lain jadi jika seperti itu pada videonya berarti videonya sudah berubah karena tidak mungkin jika video tersebut ternyata videonya seperti itu tapi videonya berbeda itu berarti yang sudah mengalami proses editing ini untuk yang bagian jika kalian ingin mendownload installernya video video editor itu bisa kalian klik di bit.ly slash install strip video atau jika misalkan laptop kalian mengalami misalkan sudah terlalu banyak program yang sudah di install dalam laptop kalian bisa menggunakan sebuah ini ya sebuah aplikasi tapi secara online jadi kalian butuhkan koneksi internet untuk bisa mengedit sebuah video nah ini kalian bisa menggunakan jadi kalau bagian atas bagian install video itu kalian nanti download installernya kemudian kalian bisa mengoperasikannya secara offline tanpa menggunakan internet nah tetapi jika kalian tidak mau menginstall berarti kalian menggunakan yang bawah ini nah ini kalian jika ingin membukanya itu harus menggunakan koneksi internet jadi kalau tidak pakai internet juga tidak bisa jadi saya memberikan kelonggaran kepada kalian bisa menggunakan aplikasi yang offline atau menggunakan aplikasi yang online caranya hampir sama dan fungsinya juga hampir sama demikian saya akhiri wassalamualaikum rwb selamat menikmati